Jodoh pilihan orang tuaku Bab 8 Selesai MD, kini Chen membantu Naila mengeringkan rambutnya dengan hair dryer Chen terlihat begitu sabar mengeringkan rambut Naila dan sesekali ia memaing N-nya Chen sudahlah aku lapar, kata Naila lemas Baiklah, aku akan memasak untukmu Ucap Chen lalu meletakkan hair dryer di atas meja dan mengambil sisir untuk merapikan rambut Naila Apa yang harus aku lakukan bila pernikahan ini berakhir? Batin Naila saat Chen keluar dari kamar Sembari menunggu Chen memasak, Naila membuka chat group obrolannya dengan para sahabatnya Caca, tumben baru nongol lo, kemana aja? Naila, bukan begitu, sorry akhir-akhir ini aku lagi banyak kerjaan Caca, kerjaan apaan lo? Hana, mikirin suami lo ya nai Caca, serius lo nai? Naila, udah semalam Caca dan Hana, alhamdulillah Naila, kok malah alhamdulillah sih? Caca, ialah akhirnya populasi di grup kita berkurang satu lagi Naila, Caca sialan Hana, eh nai, aku penasaran gimana ersanya Caca, mantap gak nai? Hana, apanya ca? Naila, sumpah aku nyesel banget buka grup Niat mau curhat minta solusi malah diledek begini Caca, hahaha Hana, i seriusan ca? Naila, gak usah dengerin Caca, dia kan otaknya gesrek Caca, hahaha sialan kayaknya otak gue normal deh otak si Hana aja yang terlalu cetek Jenar, kalian berisik banget sih, ganggu orang tidur aja Caca, bebumil baru bangun tidur Jenar, gara-gara kalian asli berisik banget HP dari tadi kluntang-klunting terus Ada apa? Hana, si Naila udah gapu Jenar, inalilahi Caca, si Naila masih hidup J tenang aja Jenar, gimana rasanya nai? Naila, jeje kenapa kamu ikut-ikutan sih? Jenar, jiwa kepoku merontan nai Caca, nah kan, hahaha ayo nai cerita Hana, lia nai cerita yang tadi gimana pertanyaan Caca tadi Naila, ancerit sialan Jenar, pertanyaan apaan emang? Hana, enak enggaknya? Caca, Hana sialan hahaha Jenar, kayaknya obrolan ini khusus deh Aku yang masih di bawah umur pamit undur Diri dulu ya Waalaikumsalam Caca, gue yakin dia bakal nyari lakinya hahaha Naila, ah aku juga pamit Si kampret udah manggil Tadi dia lagi masak Hana, uh nai suami kamu so sweet banget Dia mau masak sedangkan istrinya sibuk ngegibahin dia Naila, eh aku gak gibahin dia ya Caca, cuma ngomongin doang ya hahaha Naila, bodo amat Naila segera keluar dari obrolan mereka lalu berjalan menuju meja makan Makanlah, ucap Chen sambil menuangkan nasi ke dalam mangkuk Naila Kamu masak ini semua? Tanya Naila Hem, hanya ini yang bisa ku masak Ujar Chen lalu ia juga menyendok nasi ke mangkuknya Segini banyaknya kamu bilang hanya ini wow Ucap Naila kagum Ia tidak menyangka bahwa ternyata suaminya bisa memasak juga Setelah ini kita ke rumah utama Ucap Chen sambil memakan makanannya Untuk apa? Tanya Naila mengerutkan dahinya Meminta penjelasan sama Dat dan Billy sialan itu Ujar Chen marah membuat Naila terdiam Aku yakin ini pasti akal-akalan Dat juga Billy untuk mengerjaiku Mereka sengaja membuatku embuk dan menyuruhmu memberikanku obat sialan itu Untung kau hanya memberikanku satu Coba kalau dua aku gak jamin kamu masih bisa duduk disini Jelas Chen panjang lebar membuat Naila langsung menelan selifanya dengan kasar Apakah dia menyesalinya karena sudah melakukan itu denganku? Batin Naila tanpa sadar matanya mulai berembun dan berkaca-kaca Kini Chen dan Naila tengah berada di rumah utama Seperti yang Chen ucapkan tadi ia ingin menanyakan maksud dan tujuan Sang Ayah mengapa sampai memberikannya obat itu Tidakkah Sang Ayah tahu bahwa itu sangat melukai harga dirinya? Seorang Chen memperkaus istrinya sendiri karena diberi obat itu? Apa menurut Sang Ayah dia tidak mampu sampai harus diberikan obat itu? Batin Chen Wawah tumbin anak mom datang kemari ada apa? Tanya Yeon pura-pura tidak mengetahui maksud anaknya Mom, dimana Dat? Tanya Chen to the point Dat, bukankah Datmu sedang di Hanol Tel? Ucap Yeon Mom, jangan membohongiku Aku tahu Dat pasti di rumah karena kalian akan segera pulang sore ini Ucap Chen dingin Hai kamu ini benar-benar ya? Geram Yeon Naila sayang, kamu sudah makan Yuk ikut Mom, ajak Yeon kepada Naila namun dengan cepat tangan Naila dicekal oleh Chen Stay here Ucap Chen sambil matanya menatap tajam ke arah Naila Ta, ucap Naila terhenti Chen jangan menatap menantu Mom seperti itu Seru Yeon sambil menatap tajam ke arah anaknya Mom, Chen datang kemari ingin menemui Dat Chen tahu pasti Mom dan Dat sudah sekongkolkan Ucap Chen kesal Ucap Chen kesal Sekongkol apa? Tanya Yeon Mom Seru Chen dengan suara sedikit tinggi hingga membuat Naila sedikit terkejut Jangan berbicara dengan nada tinggi kepada Mommu Seru Dat yang tiba-tiba datang Sudah kuduga pasti Dat di rumah Ucap Chen kesal Sudah bukan rahasia lagi bila kedua orang tuanya membuat masalah Pasti salah satu dari mereka akan bersembunyi Ada apa? Tanya Dat Mengapa Dat memberikan aku obat itu? Tanya Chen Obat apa? Tanya Dat Dat Seru Chen Baiklah baiklah Dat hanya ingin kamu serius menjalani pernikahan kamu Ingat Chen umur kamu itu sudah tidak muda lagi Mau sampai kapan kau terus bermain-main seperti itu Hem? Tanya Dat dingin Dan juga Dat mengetahui surat perjanjian sialan antara kalian berdua Apa menurut kalian pernikahan itu bisa dijadikan permainan? Bentak Dat meluapkan emosinya Mom juga Dat sudah bersusah payah membuju orang tua Naila Agar mau menikahkan anaknya dengan tengik kayak kamu Harusnya kau bersyukur akan hal itu karena kau bisa mendapatkan bidadari Seperti Naila bukan malah terus-terusan menyakitinya seperti itu Apa kau tidak memikirkan bagaimana malunya Mom dan Dat Saat kau terus menyakiti Naila Chen hanya terdiam membenarkan setiap ucapan sang ayah Lalu matanya melirik ke samping Yang ternyata Naila tengah menundukkan kepalanya juga ke bawah Sambil merem es ujung dressnya Mom sama Dat sudah tua Kami ingin segera memiliki cucu Dalam dua bulan kau tidak bisa juga membuat istrimu hamil Dan kau masih terus dengan para wanitamu Jangan salahkan Dat bila semua kekayaan akan Dat serahkan kepada Naila Dan silahkan kau hidup sendirian tanpa harta sepeserpun dari kami Ucap Dat Dat Seru Chen tak terima Pilihan ada di tanganmu Chen Ucap Dat Nah Naila tidak mau ha hamil Ucap Naila terbata dan ternyata matanya sudah mengalirkan air Membasahi wajah mulusnya Naila Panggil Mom lembut Nah Naila tidak mau hamil Mom Naila membenci Chen Dia Naila tak sanggup meneruskan ucapannya karena kini dirinya sudah terisak Maaf Mom Dat Naila permisi Ucap Naila lalu ia segera beranjak dari duduknya dan berlari keluar rumah Ia merasa sudah dipermainkan di sini Hati Naila sangat sakit Untuk apa Naila hamil bila itu hanya paksaan dan tuntutan dari orang tua Chen Bukan dari kemauan Chen sendiri Chen memang tidak menginginkan dirinya jadi untuk apa Naila sampai hamil Bahkan Chen hanya terpaksa semalam Jadi untuk apa Naila bertahan lagi Sudah cukup bagi Naila bertahan selama ini Naila tengah duduk seorang diri di sebuah taman yang dipenuhi oleh anak-anak bermain Naila merasa sangat nyaman saat berada di sini Namun kenyamanan itu mendadak hilang Tatkala ada seseorang yang duduk di sampingnya Ada apa? Tanya Naila dingin Kenapa? Tanyanya begitu lembut sehingga membuat Naila langsung menatap ke arah pria di sampingnya Si Ming Ucap Naila tak percaya Ia mengira bahwa yang duduk di sampingnya adalah Chen yang menyusulnya Namun ternyata dugaannya salah membuat Naila tertawa getir Dasar Naila bodoh Mana mungkin ia akan menyusulmu kemari Batin Naila Kenapa? Apakah dia menyakitimu lagi? Tanya Si Ming Tidak Jawab Naila dengan cepat Kau tak bisa membohongiku Naila Ucap Si Ming pelan Ah aku Kata Naila pelan Katakan Ucap Si Ming lembut seketika membuat air mata Naila kembali menetes Membasahi pipinya Si Ming Apakah aku salah kalau aku menginginkan pernikahan ini berlanjut? Apakah aku salah bila ternyata aku sudah mencintainya? Apakah aku salah bila menginginkan dia juga mencintaiku? Dan apakah aku salah bila mengharapkan hubungan kami selamanya? Ucap Naila dengan terisak Si Ming pun langsung menarik Naila membawanya ke dalam dekapannya Tidak ada yang salah dengan keinginan kamu Naila Hanya saja dia terlalu menutup mata sehingga tidak bisa melihat bidadari di sampingnya Ucap Si Ming sambil mengusap rambut Naila Si Ming Dia dia sudah berhasil memilikiku Tapi kenapa aku tidak bisa memilikinya hiks-hiks? Kata Naila Apakah kalian sudah melakukan itu? Tanya Si Ming melepaskan dekapannya dan menatap wajah Naila Naila hanya mengangguk lemah dan kembali menangis saat mengingat bahwa Chen seperti Menyesal atas kejadian itu Lalu Tanya Si Ming Dia marah dan dia menyesalinya Bukankah itu berarti dia memang tidak menginginkan aku? Lalu untuk apa aku bertahan hiks-hiks? Ujar Naila Apakah kau yakin dia marah karena hal itu? Tanya Si Ming Si Ming aaku? Ucap Naila terhenti saat tiba-tiba ada seseorang yang menariknya dengan kencang hingga membuat tubuhnya tersentak kaget Chen Ucap Naila dan Si Ming bersamaan Berapa kali aku mengatakan padamu, jangan lagi mendekati istriku Ucap Chen dingin dan menatap tajam Si Ming Aku hanya tak sengaja lewat sini dan melihat Naila sendirian Apa aku salah menemaninya di sini? Tanya Si Ming santai Chen A, ucap Naila Kamu pergi begitu saja dari rumah utama meninggalkanku dan orang tuaku begitu sana hanya untuk menemui laki-laki lain Naila Bentak Chen marah, ia sudah sedari tadi melihat interaksi Naila dan Si Ming dan berdekapan dan jangan lupakan bagaimana Si Ming mengusap manja rambut Naila dan itu membuat hati Chen langsung panas dan dikuasai amarah Bukan, aku tidak sengaja bertemu Si Ming di sini Jawab Naila dengan cepat Kalau kau tak mau istrimu dekat dengan laki-laki lain maka buatlah istrimu nyaman di dekatmu Maka dia tidak akan pernah dekat lagi dengan laki-laki lain Ucap Si Ming dengan senyum sinis Kau, ucap Chen menunjuk wajah Si Ming Dengan telunjuknya Chen sudah cukup Ucap Naila tegas Kenapa kamu menyusulku? Tanya Naila menatap ke wajah Chen Jelas aku harus mencarimu karena Chen menggaruk tengkuknya yang tiba-tiba gatal Ia bingung harus menjawab apa Karena apa? Tanya Naila datar Karena M karena disuruh mom Ia disuruh mom Ucap Chen sedikit terbata Ayo pulang Chen langsung menarik tangan Naila agar mengikutinya pulang namun dengan cepat Naila menepis tangan Chen Lepas Seru Naila Aku tidak akan pulang Aku akan kembali ke kosan Hana Ucap Naila pelan Enggak Kata Chen dengan cepat Bagaimana bisa Naila ke kosan Hana Lalu bagaimana nanti dengan dirinya Batin Chen Kenapa? Kamu bisa puas membawa para perempuan itu ke apartemenmu Maka aku tidak akan mengganggu mu lagi Ucap Naila datar Si Ming bisa tolong antarkan aku Tanya Naila lembut menatap si Ming Tentu Jawab si Ming lalu ia menahan tawa saat melihat ekspresi Chen Turunin gengsimu sedikit bro Jangan sampai penyesalan itu datang Bisik si Ming lalu ia segera menyusul Naila yang sudah berjalan lebih dahulu Naila Udah dong jangan nangis terus aku jadi bingung Ucap Hana frustasi karena sedari tadi Naila terus menangis Gimana aku gak nangis Han? Sekarang aku udah gak pewe dan kamu tau si kampret itu sebentar lagi akan ninggalin aku Hiks-hiks Sebentar lagi aku akan jadi jandahan Janda lagi hiks-hiks Naila terus terisak dalam tangisnya Entah sudah berapa banyak tisu Hana yang ia habisnya hingga membuat kamar Hana seperti em Seperti itulah bayangin saja sendiri dimana-mana dipenuhi tisu Tapi Nay, tanaman aja namanya janda harganya melejit loh Nay Maksudku gapapalah janda yang penting masih fresh dan seye Kata Hana mencoba menghibur Naila Hana Seru Naila dengan kesal lalu kembali menangis Nay, terus aku mesti gimana dong? Tanya Hana Hana aku nginep disini ya hiks-hiks Ucap Naila Tapi nanti suami kamu gimana? Tanya Hana bingung Biarin aja Dia juga sudah tidak peduli denganku Dia mempertahankan pernikahan kita cuna buat harta orang tuanya saja hiks-hiks Ucap Naila Hana hanya bisa menghela nafasnya pelan lalu ia mulai membereskan kamarnya agar bisa ditiduri berdua dengan Naila Tentu saja juga menyapu tisu-tisu yang berserakan di lantai kamarnya Apartemen Teriak Chen mengacak rambutnya frustasi Jemput enggak, jemput enggak, jemput enggak Kata Chen terus terulang sedari tadi Lah di antara dilema yang berat untuk menjemput Naila atau membiarkannya Sit Umpatnya dengan kesal karena semakin dilema Kalau kau tak ingin istrimu dekat dengan pria lain, maka buatlah istrimu nyaman di dekatmu Turunkan gengsimu sedikit bro, sebelum kau menyesali semuanya Ucapan dari si Ming terus terngiang-ngiang di telinga Chen sedari tadi Benarkah dirinya menginginkan Naila? Benarkah dirinya ketinggian gengsi? Semua ucapan itu membuat kepala Chen terasa mau pecah Chen membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur berharap melupakan Naila Namun bayangan-bayangan dengan Naila malah terus terbayang di pikirannya hingga membuat adiknya memberontak ingin bemin lagi Sit Naila Geram Chen sambil memejamkan matanya Enggak Aku tidak bisa seperti ini Chen pun segera meraih kunci mobilnya dan dompet Lalu ia segera turun dan mencari keberadaan Naila Setelah mengendarai mobilnya kurang lebih satu jam Kini Chen sudah sampai di depan kosan putri tempat Hana dan Naila dulu ngekos Chen kaling Naila Tut, tut, tut Tiga kali sambungan tidak juga mendapatkan jawaban Akhirnya Chen pun bertekad masuk ke dalam kosan Hana Maaf pak, anda siapa ya dan apa perlu apa? Tanya seorang penjaga kosan Ah saya mau mencari istri saya Dia dulu pernah ngekos di sini dan sekarang sedang berada di kosan temannya Jawab Chen Siapa nama istri dan teman istri bapak? Tanya penjaga kosan dengan menelisik pakaian yang dikenakan Chen Bukan apa penjaga kosan tersebut hanya sedikit bingung Pasalnya Chen hanya memakai boxer pendek di atas lutut dan kaos singlet saja Nama istri saya Naila dan temannya Hana Jawab Chen dengan cepat karena dirinya sungguh ingin cepat bertemu Naila Oh neng Hana dan neng Naila Kata Owen jaga kosan tersebut Iya, bisa saya masuk Tanya Chen tak sabaran Mari saya antar Ucap penjaga kosan laku Chen pun berjalan mengekor di belakang sampai depan kamar Hana Nai, panggil Chen saat Hana membuka pintu kamarnya Dia baru saja tertidur Ucap Hana pelan sambil membuang wajahnya Chen hanya menghela nafasnya dengan kasar Lalu ia segera mengangkat tubuh Naila dan membawanya keluar dari kamar Hana Terima kasih Ucap Chen sebelum ia keluar dari kamar Hana Chen meletakkan tubuh Naila dengan sangat hati-hati ke dalam mobil Tak lupa ia memasangkan self-bat agar tubuh Naila tetap aman Setelah memastikan posisi Naila nyaman Ia pun segera menancapkan gasnya menuju apartemennya Ah, lenguh Naila saat merasa tubuhnya terguncang Dengan perlahan Naila mulai membuka matanya Dan ia mendapati ternyata dirinya tengah berada di dalam sebuah mobil Naila langsung terbangun seketika dan menatap ke arah samping Kampret! Pekik Naila terkeyut Kau sudah bangun? Tanya Chen lembut tanpa menatap ke arah Naila Babagaimana bisa aku di mobilmu? Tanya Naila Aku yang mengangkat mulah Siapa lagi memangnya? Jawab Chen santai Kembaliin aku ke tempat Hana Aku mau tidur di kos Ucap Naila tegas Kau punya suami Dan suamimu tak mengizinkan kau menginap di tempat temanmu Ucap Chen dingin dan datar Oh! Balas Naila juga dengan nada datarnya Kenapa cuma oh? Tanya Chen langsung menatap ke arah Naila sesaat Lalu, aku lelah berdebat denganmu Ucap Naila pelan lalu ia menatap ke arah luar jendela dan diam Nai, panggil Chen pelan Setelah ia berhasil menepikan mobilnya Kenapa berhenti? Tanya Naila sedikit takut karena kini mobil Chen berhenti di sebuah taman yang gelap gulita dan minim cahaya lampu Nai, panggil Chen lagi kini Dirinya sedang menatap Naila dengan dalam Hem, jawab Naila masih enggan menatap Chen Apa kau marah padaku? Tanya Chen serius Menurutmu? Tanya Naila balik Chen pun menghela napasnya dengan panjang Lalu ia meraih tangan Naila dengan lembut hingga membuat Naila terkejut Nai, apa kau menyesalinya? Tanya Chen Menurutmu? Tanya Naila balik Bukankah Chen yang menyesal? Batin Naila Tidak Jawab Chen dengan yakin membuat Naila langsung menatap ke arah Chen dengan intens Kalau kau menyesal kau akan menolakku saat aku mengajakmu bim in lagi waktu di kamar mandi Ucap Chen sukses membuat wajah Naila terasa sangat panas Terpaksa? Jawab Naila sambil mengalihkan pandangannya Tatap mata aku Nai, katakan kalau memang kamu terpaksa melakukannya Ucap Chen dengan tegas Apa yang mau kau dengar? Tanya Naila langsung menatap mata Chen Bukankah kau yang menyesal telah melakukannya denganku? Bukankah kau yang menyesal karena meni entuhku? Karena itu artinya kau kalah Kau akan meninggalkan duniamu, iya kan? Kau menyesalinya kan? Seru Naila dengan suara tinggi dan tanpa sadar hingga membuat matanya berkaca-kaca Tidak Jawab Chen dengan cepat Aku tidak pernah menyesalinya sama sekali Katanya Naila terdiam dan semakin menatap mata Chen dengan dalam Naila berkedip hingga membuat air matanya langsung luruh Naila tak menemukan kebohongan di mata Chen Apakah itu artinya memang Chen sudah mulai mencintainya? Batin Naila Tatap mata aku Nai, lihat dan rasakan ketulusanku Ucap Chen dengan tegas Kini tangannya sudah meraih tangan Naila dan menggenggamnya dengan erat I love you, ucap Chen dengan suara pelan namun Naila mampu mendengarnya Tentu saja Naila terkejut namun ia tidak mau begitu saja percaya dengan ucapan Chen Meskipun dia tidak melihat adanya kebohongan di mata Chen Nai, aku mengaku kalah, aku kalah atas permainanku sendiri Nai, ayo kita mulai semua dari awal Aku janji akan menepati ucapanku Aku janji tidak akan menyakitimu lagi Meskipun aku bukan pria baik-baik namun aku janji akan berusaha menjadi yang terbaik untuk kamu Ujar Chen tulus Chen, panggil Naila pelan Iya, jawab Chen Kak kamu gak salah minum obat kan? Tanya Naila sedikit terbatas saat baru menyadari keadaan Chen Maksudnya, tanya Chen menyerngitkan dahinya Kak kamu mendatangi kosan Hana yang isinya perempuan semua dengan pakaian seperti itu Kau mau menjuel tubuhmu? Ucap Naila kesal sendiri Ini sudah tengah malam, dan sudah tidak ada perempuan lain di sana, hanya temanmu saja Kata Chen santai Hana melihatmu seperti ini Kau gila Seru Naila Iya aku gila Aku gila karena mikirin kamu sampai aku tidak sadar dengan apa yang kupakai Tegas Chen menatap wajah Naila serius Dek Jantung Naila berdetak begitu cepat kala Chen menatap matanya dengan serius intens Naila bisa melihat bahwa Chen memang berkata jujur, namun entah mengapa Naila masih begitu susah membalas ucapan Chen Aku gila Nay, kamu benar aku memang gila Aku gila karena baru menyadari bahwa aku mencintaimu Aku gila saat aku melihatmu dengan si Ming Aku gila saat tidak menemukanmu di rumah Aku gila saat kau memilih menginap di rumah temanmu dibandingkan pulang denganku Aku gila Nay aku gila Seru Chen dengan napas memburu Katakan bahwa kamu membohongiku, ucap Naila dengan BBR bergetar hebat dan menunduk Naila tatap mata aku, kata Chen sambil menangkup kedua pipi Naila dengan tangannya agar menatap ke arahnya Apa kamu melihat kebohongan di mataku? Tanya Chen saat mata mereka bersih tatap Naila tidak menjawab, ia hanya mampu menggelengkan kepalanya lalu memejamkan mata hingga setetes air mata lolos begitu saja membasahi pipi mulusnya Nay, please beri aku kesempatan satu saja untuk bisa membuktikan keseriusanku Bukan karena mom atau dad tapi karena memang aku menginginkanmu Aku membutuhkanmu untuk menemaniku seumur hidupku Menemani hari-hari tuaku dan menjadi ibu dari anak-anakku Ucap Chen begitu tulus Apa kau bisa meninggalkan duniamu? Tanya Naila dengan memicinkan sebelah matanya Wanita, minum N, celbe Ucap Naila namun segera dipotong oleh Chen Aku bisa meninggalkan para wanita dan celbe Tapi minuman aku akan mencobanya Nay, ucap Chen serius membuat Naila menghembuskan napasnya dengan kasar Aku tidak suka bau Alknolhol, lirih Naila Aku akan berusaha naik, ucap Chen meyakinkan Baiklah, begini saja setiap kali kau minum aku juga akan minum Seberapapun kau minum aku juga akan meminum sebanyak yang kau minum, ucap Naila datar Enggak Kata Chen dengan cepat Chen kembali teringat saat Naila tengah embuk dulu dan Chen tidak mau itu terjadi lagi Kenapa? Tanya Naila dengan dahi mengkerut Aku gak mau lihat kamu embuk lagi Jawab Chen dengan cepat Kalau begitu berjanjilah kamu tidak akan minum lagi di belakangku Ucap Naila datar Baiklah aku janji, aku tidak akan minum lagi Kata Chen pada akhirnya Janji Ujar Naila mengulurkan jari kelingkingnya dan Chen pun langsung menerimanya dengan senyum mengembang Lalu ia segera menarik Naila ke dalam dekapannya Jangan pernah sakiti aku Chen Hatiku rapuh, kamu adalah yang pertama buat aku Aku tidak pernah berpacaran atau dekat dengan laki-laki manapun Lirih Naila Aku janji, aku janji tidak akan pernah menyakitimu kecuali di temp-t tidur Ucap Chen yakin Ya, pekik Naila langsung memukul deda Chen karena ucapan Chen membuat wajahnya bersemuh Apa? Aku berkata jujur sayang Ucap Chen lagi-lagi membuat wajah Naila semakin terasa panas Tatkala mendengar Chen memanggilnya sayang Dasar, gumam Naila pelan namun masih bisa didengar oleh Chen Kepada istri sendiri tidak ada yang melarangkan Bisik Chen di telinga Naila Dan juga aku sangat menyukai suaramu yang begitu manja Chen berhenti berkata mesem Aku mau pulang Ucap Naila yang sudah mau dan merasakan wajahnya semakin terasa panas Apakah kau tidak mau mencoba di dalam mobil sayang Di sini sangat sepi Bisik Chen lagi-lagi membuat Naila gemas dengan memukul deda bidangnya Chen Seru Naila malah membuat Chen tertawa terbahak-bahak I love you sayang Ucap Chen lalu ia menyambar tangan Naila sekilas I love you too Balas Naila namun ia langsung memalingkan wajahnya menatap keluar jendela Ini adalah ucapan pertama baginya Ia tidak pernah berpacaran dan tidak pernah mendapatkan ucapan Seperti itu membuat wajahnya langsung bersemuh meronah Kamu sangat mengemaskan Ucap Chen sambil menyambar pipi Naila sekilas Lalu ia segera melajukan mobilnya kembali Terima kasih telah menonton